Selanjutnya, huruf DAD Dan ini adalah huruf yang paling susah dalam bahasa Arab Bahkan ini susah bagi orang Arab sendiri Dibasakan dan menyentuhkan salah satu sisi dari lidah Atau dua sisi dari lidah Lebih mudah kita menggunakan satu sisi dari lidah Menyentuhkan gerahan bagian atas Sifat yang dimiliki huruf DAD adalah Al-Istidalah Terdengar memanjang dan kita akan menggunakan lidah kita Dari awalnya sampai ujungnya Ini huruf DAD Kesalahan yang sering muncul saat kita menunjukkan huruf DAD Kita menggunakan huruf DAL Menggantikan huruf DAD Seperti apa? Al-DALIN Dan ini salah Harus dijadikan Al-DALIN Saat kita melubahkan isti'alanya Karena DAD, SAD termasuk huruf isti'ala Huruf yang tukal Jadi harus Al-DALIN Jangan Al-DALIN Al-DALIN Kesalahan yang sering juga muncul Saat kita menggunakan Udara Saat kita menjadikan udara kita mengalir Saat kita menggunakan huruf DAD Jadi Al-DALIN Ini masih ada udara yang mengalir Jadi salah Harus Am-DALIN Ini huruf DAD Selanjutnya Huruf TAA Huruf TAA Huruf TAA Makhrajniyah Adalah Lidah Minyintuh Minyintuh Bursi Di atas Dua Ngi kisiri bagian atas TAA Assira TAA 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 Kesalahan yang sering muncul Saat kita menggunakan huruf TAA Kita Membuat udara kita mengalir Jadi TAA Terdengar TAA Dekat dari TAA Dekat dari TAA Imang itu Kalau kita melihat Makhraj TAA Dekat dari Makhraj TAA Tapi sifatnya Beda Sifat TAA Huruf Hamas Sedangkan TAA Tidak termasuk huruf Hamas Jadi tidak boleh Ada udara yang mengalir Kedua TAA Termasuk huruf istialah Harus ditubalkan Ini yang membedakan Dengan huruf TAA Jadi TAA Dan juga saat kita Mengusyapkan Jangan menyerang selama Tidak ada ZAMAH Jadi ASSERA TAA Jangan ASSERA TAA Jangan juga ASSERA TAA Jangan juga ASSERA TAA Ini huruf TAA Selanjutnya Huruf DHA Diusyapkan Saat Dua gigi siri kita Menyentuhkan Ujung lidah Dan harus Ujung lidah Keluar sedikit DHA ASSERA 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 Kesalahan yang sering Muncul saat kita Mengusyapkan Huruf ZA Kita tidak Mengkeluarkan Lidah kita Jadi diusyapkan ZA ASSERA ASSERA Harus ASSERA 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 Dikeluarkan Lidah sedikit Kesalahan yang kedua Saat kita tidak Menapalkan Sedangkan ini huruf Diantara huruf yang tepal AWZALIMIN AWZALIMIN Ini huruf LA Selanjutnya Huruf AIN Huruf AIN Dan Ini yang sering Kami melakukan Kesalahan padanya Huruf AIN Dikeluarkan Dari Tengurukan Bagian Tengah Dekat dari HA Dekat dari HA Tidak boleh Kalau kita melihat Anatomi Tengurukan Dan runga Mulut Dan juga Runga hidung Dalam gambar ini Kita akan Menyadari Bahawa Sanya saat Kita mengusyapkan A Ada suara yang keluar Jangan sampai Suara yang keluar itu Keluar dari Hidung kita Tapi Harus Kita menutupkan Hidung kita Tapi dari dalam Jangan sampai Suara yang keluar dari Hidung Tapi harus keluar dari Melud A A'udhu A'udhu Iyaka Na'budu Kesalahan yang sering muncul Saat kita Mencampurkan A'in Dengan Dengun Atau Gunnah Seperti apa A'udhu Ada suara dari Hidung Atau Na'budu Ada suara dari Hidung Dan ini adalah Kesalahan termasuk Kesalahan yang besar Dalam huruf Bahasa Arab Ini yang namanya A'in Kesalahan lagi yang sering muncul Diucapkan seperti A'in Jadi A'udhu A'udhu Dan ini salah Harus A'udhu A'udhu Ini A'in Selanjutnya Ada huruf G Sering ini Diucapkan Dari Pangkat Tunggurukan Atau dari Awal Tunggurukan Jadi G G G G Gairil Magdubi Gairil Magdubi Kesalahan yang sering muncul Saat kita Mengucapkan Huruf G Kita Mengucapkannya Dengan G Jadi Saat baniat orang yang bahasa Gairil Atau Al-Makdubi Ini kesalahan yang sering muncul Dalam huruf Gain Harus G G G Tidak termasuk Huruf Hamas Jadi Tidak boleh Ada udara yang mengalir Kalau udara sudah mengalir Berarti sudah dekat Kepada huruf G Jadi G G G Ini huruf G Selanjutnya Huruf Fa Huruf Fa Diucapkan Saat kita Menjadikan Dua gigi siri Kita bagian atas Menyuntuh Bibir bagian Bawah Fa Fi Fi Fa fi Ini fa Huruf bahasa Arab Kesalahan yang sering muncul Saat kita mengusyapkan Huruf fa Kita mengusyapkannya Dengan Dicampur dengan Sa Fa Atau Dicampur dengan Fa Ini yang namanya Fa Fa Termasuk juga Huruf Hamas Sub indo by broth3rmax Terima kasih.